Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama Denimbas disini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik saja Gue seperti bisa kalian lihat, sedang berada di Bali Ya Bali dengan keindahan pantainya dan lautnya Kalo kalian bertanya kenapa gue sendirian Sebenernya kemarin gue gak sendirian Ada Kajeng Putri Jadi kita lagi ngapain? Kita lagi vote acara CSR-nya BMW Group Indonesia Sekarang kita lagi di Desa Kutub di Tantai Pandawa Bener gak sih? Bener Desa Kutub di Tantai Pandawa Terus desa kira itu bagian dari Care for Water Care for Water itu organisasi yang membantu masyarakat untuk mengakses air bersih layak minum Karena banyak sekali ternyata masyarakat Indonesia yang sebenernya di seluruh Indonesia Masyarakat orang-orang yang belum ada akses untuk air layak minum Jadi mereka itu untuk mendapatkan air minum aja, susah banget, kasian banget Jadi tugas kamu ngapain disini? Aku nanti ngajarin mereka caranya install filter ini Bisa dibeli di Tokopedia kalo mau, mana seribuan kayaknya Nah jadi ya seperti yang tadi Kajeng Putri bilang Ini tuh alat buat nge-filter air Airnya itu Ini air kotornya Kotor sekali Cuma karena hari ini Kajeng Putri ada kerjaan di Jakarta Jadi dia harus pulang gue ke Jakarta Jadi gue eksten satu hari nih ceritanya di Bali Barengnya sama temen gue Nah kalo dulu kalian inget gue pernah bikin video Hmm adanya jet V Dulu gue pernah bikin video mengejar sunset menggunakan motor ninja Nah hari ini kita akan mengejar sunset lagi Karena sunset di Bali itu indah banget Menggunakan mobil Mobilnya baru banget di launching di Indonesia Belum ada yang berkeliaran di jalan raya Jadi baru ada unit test drive-nya doang Mobilnya keren banget Mau tau mobilnya apa yang akan kita pake nanti Nah ini dia temen-temen Mobil yang baru banget yang akan kita pake Untuk mengejar sunset di Bali Ini adalah BMW All New 3 Series Bener-bener baru banget di launching pas Gias kemarin Temen-temen media baru juga nyoba kemarin dari Surabaya ke Bali Gue sebenernya mau ikutan Cuman karena ada kerjaan lain Jadinya ya sudah Gue nyusul saja nyobain BMW All New 3 Series nya Ini mobil yang keren sih temen-temen menurut gue Silhouette nya tuh sporty banget Dan warna birunya ini Ini katanya sudah sold out Dan ini kalau mau pesen warna ini Harus lebih lama daripada warna hitam Ataupun warna silver lainnya Karena warna birunya ini Agak beda sih Kalian harus lihat langsung sih Kalau di kamera mungkin akan agak sedikit berbeda Yang jelas gue ngeliat mobil ini Itu sangat-sangat tidak sabar untuk ngetir Karena BMW seperti kalian tau Itu sangat-sangat oke untuk disetir Jadi ya sudah gak pakai basa-basi Kita langsung coba aja yuk Oke 120 140 150 60 70 80 88 200 200 Ya kamer gue sampai turun 200 km per jam teman-teman Kita tadi cuma pakai mode comfort Makanya kenapa masih Naikannya masih cukup pop Nah yang bikin gue Sangat-sangat surprise Sebenernya adalah Ketika kita pindah ke mode sport nya Terlebih sports plus Jadi ini gue pindah ke sports plus Sekarang Das Langsung Perbedaannya antara comfort sama sports plus Di suspensinya itu bener-bener terasa Seterasa itu Tuan-teman Kalau masuk sports plus Itu mobilnya langsung Sporti banget Langsung keras Yang kayaknya sih Kalau mau dipakai Mendingnya dipakai di Circuit saja Kalau kita langsung ganti lagi ke mode comfort Langsung jauh Langsung mobilnya jadi nyaman Mesin ini menghasilkan sekitar 250 horsepower Tapi torsinya itu 400 Nm of torque Dan bisa langsung dirasakan dari 1250 RPM Jadi download mesin ini Itu sangat-sangat bertorsi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya sampai juga tempat-teman Selamat datang di pantai Melasti Di sini nanti kita akan Mengejar sunset Nah sekarang Sebelum kita menunggu sunset Gimana kalau kita bahas Bagian depan dari mobil ini Dari depan Dia desainnya sudah Berubah banget Tapi yang gue suka adalah Dia tuh ada kayak Sedikit tonjolan di sini Jadi kayak Semacam memisahkan lampu kanan Dan lampu kirinya Oke anyway Kita ke sebelah sini Mari bapak mau Oh wow Ini grillnya yang menutup ya Oh wow Gue baru tau teman-teman Jadi mobil ini Itu grillnya Dia itu bisa menutup Sendiri Kalau dibutuhkan efisiensi Oh by the way Lampu depannya ini adalah Laser light Itu keren banget BMW Dari kanan Band depan belakang Pelaknya ring 18 Kalian sadar gak ya Sebenernya BMW itu teman-teman Dia tuh selalu ada Lekukan di belakang sini nih Selalu membentuk seperti ini Cuma bedanya Kalau yang zaman dulu Mobilnya Lekukannya tuh di dalam sini nih Di kaca Mereka selalu ada list di sini Nah tapi Serie 3 yang baru ini Listnya ada di Pilar C di bagian belakang Kalau misalnya kita di bagian belakang teman-teman Lampu belakang ini masih ciri khas BMW banget Yang mana Dia tuh ada huruf L nya Dimanakah huruf L nya Dari sini Terlari Terus ke sini Nah itulah ciri khas BMW nya itu Lampu L nya masih ada Kalau kita pegang kuncinya Terus ini gue tendang Tadah Tadah Bagasi yang berantakan Terlihat Kita tutup lagi Karena agak berantakan Tadah Gimana kalau kita ngomongin interior sekarang Ayo bapak Mari kita ngomongin interior Oke Sekarang waktunya kita Ngomongin interior teman-teman Nah Interior mobil ini Itu sudah berubah jauh Dari yang sebelumnya Bener-bener beda banget Ini ada desain language BMW yang baru Yang sudah jelas terlihat Adalah I-Drive nya Sudah beda banget Desainnya Ini sudah touchscreen Dan sudah gede banget Kemudian juga ada Apple CarPlay nya Jadi ini kalau misalkan gue Pucat gini Dia langsung ke Apple CarPlay nya Kalian masih tahu Bahwa mobil ini ada Gesture Control Ini kalau gue puter Petar tangan gue Tadah Terus kalian juga bisa Ganti lagu Ini misalkan gue gedein dikit Gue ganti lagu Caranya ini Begini Unten A Nah Dia sudah ganti lagu Kalau misalkan mau balik lagi Unten A Nah Terus Di mobil ini Kita juga bisa ngajak ngobrol mobilnya Jadi kosongan kita bilang Hey BMW Can you check my tire pressure Boleh juga Cuma sayangnya Menurut gue Masih lebih oke Yang punya wooling Maaf ya Karena punya wooling itu bisa bahasa Indonesia Jadi kayak Oh itu keren banget sih Yang ini baru bisa bahasa Inggris doang Kalau menurut kalian Sudah mewah atau belum Silahkan komentar di bawah Dan sekarang Apakah sudah waktunya kita menunggu sunset Oke teman-teman Karena sunset sudah selesai di belakang sana Kebetulan sunsetnya di belakang benteng Eh benteng Di belakang tebing Aku benteng sih Jadi vlog kali ini sekian dulu aja Sebenarnya masih ada beberapa fitur lain Kayak Parking apa namanya Reversing assistance Reversing assistance Kita belum coba Terus Apalagi belum coba Pokoknya parkir-parkir yang bisa parkir sendiri Kita belum coba Nanti deh di Jakarta Kalau ada kesempatan kita cobain lagi Terima kasih sama Mail Sudah mau bantu bikin video Dan sudah mau minjemin mobilnya Menurut kalian gimana teman-teman Mobil harga 1 miliar ini Kalau gue sih seneng ya Rasanya ada mobil harga 1 miliar Karena canggih Desainnya keren Dan kencang sekali Yang baru hampir Jangan lupa subscribe Yang suka videonya Jangan lupa di like Stay safe di jalan Dan sampai jumpa di video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax